Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, 52 kumpulan hadis tentang kehidupan yang menenangkan jiwa, jadi penuntun kehidupan. 1. Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun. Melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, 2. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis Riwayat Tirmidzi, 3. Pupuslah keputusasaan karena apa yang ada pada diri orang lain. Hadis Riwayat Ibn Majah, 4. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis Riwayat Etta Brani dan Al-Bazar, 5. Tidaklah termasuk golongan kami, orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, 6. Barang siapa datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis Riwayat Muslim, 7. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis Riwayat Abu Daud, 8. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis Riwayat Ahmad, 9. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan, maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis Riwayat Muslim, 10. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis Riwayat Ibnu Asakir, 11. Sungguh kamu sekalian akan mengikuti orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka masuk ke dalam sarang biawak, niscaya kamu sekalian akan mengikuti mereka. Hadis Riwayat Muslim, 12. Seandainya anak cucu Adam mempunyai harta 10 lembah, tentu dia masih ingin memiliki yang ketiga, padahal yang mengisi perut anak cucu Adam itu hanyalah tanah. Hadis Riwayat Muslim, 13. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki kemampuan hendaknya segera menikah, hal itu akan lebih menjaga pandanganmu dan kemaluanmu. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia melakukan puasa, sesungguhnya puasa adalah benteng diri. Al-Hadis, 14. Saat bin Abi Waqash berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya, Nabi SAW? Menjawab, para Nabi, kemudian yang menyerupai mereka, dan yang menyerupai mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis, lemah, dia diuji sesuai dengan itu, ringan, dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai itu, keras. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis Riwayat Bukhori, 15. Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin. Lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu. Dia telah menghianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Hadis Riwayat Al-Hakim, 16. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajaranmu, maka itu bagimu lebih baik daripada kekayaan ternak yang merah-merah. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, 17. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Hadis Riwayat Ahmad, 18. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan ahlak yang luhur. Hadis Riwayat Tirmidzi, 19. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya. Hadis Riwayat Muslim, 20. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Hadis Riwayat Muslim, 21. Manusia itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah diperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai kawannya. Hadis Riwayat Tirmidzi, 22. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, 23. Hijrah adalah meninggalkan hal yang buruk. Hadis Riwayat Ahmad, 24. Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis Riwayat Muslim, 25. Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis Riwayat Ahmad, 26. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedang tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis Riwayat Bukhori, 27. Sesungguhnya puasa itu tidak lain adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Dan jika ada seorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, Sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, 28. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Hadis Riwayat Nasai, 29. Puasa adalah amanah, maka hendaklah salah seorang di antara kamu menjaga amanahnya. Hadis Riwayat Al-Haraiti, 30. Puasa itu untukku dan aku langsung yang membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis Riwayat Mutafak Alaih, 31. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153, 32. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 5, 33. Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Quran Surat At-Taubah 40, 34. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nabi Muhammad S.A.W. 35. Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi dia melihat hati dan amal kalian. Nabi Muhammad S.A.W. 36. Dari Anas bin Malik Rodiaullahu Anhu, ia berkata Rasulullah S.A.W. bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina, dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis Riwayat Tirmidzi 37. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis Riwayat Ahmad, Tabrani, dan Darukutni 38. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis Riwayat Tirmidzi dan Nasai 39. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan, seandainya, dapat membuka pintu setan. Hadis Riwayat Muslim 40. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis Riwayat Buhori 41. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis Riwayat Tirmidzi 42. Barang siapa datang kepada tukang ramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis Riwayat Muslim 43. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis Riwayat Ibnu Asakir 44. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki kemampuan hendaknya segera menikah, hal itu akan lebih menjaga pandanganmu dan kemaluanmu. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia melakukan puasa. Sesungguhnya puasa adalah benteng diri. Al-Hadis 45. Sa'ad bin Abi Waqash berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi SAW menjawab, Para nabi, kemudian yang menyerupai mereka, dan yang menyerupai mereka, seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis, lemah, dia diuji sesuai dengan itu, ringan, dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai itu. Keras, seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis Riwayat Bukhori, 46. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Hadis Riwayat Ahmad, 47. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan ahlak yang luhur. Hadis Riwayat Tirmidzi, 48. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang karena ajaranmu, maka itu bagimu lebih baik daripada kekayaan ternak yang merah-merah. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, 49. Hijrah adalah meninggalkan hal yang buruk. Hadis Riwayat Ahmad, 50. Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis Riwayat Muslim, 51. Manusia itu mengikut agama kawannya. Maka hendaklah diperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai kawannya. Hadis Riwayat Tirmidzi, 52. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.